Intro Shalom, jumpa lagi dengan saya pada episode gift menyapa dari Gereja Injili Firman Tuhan Kelapa Gading Jemaat yang dikasih Tuhan, pagi ini hari Kamis ini kita akan memulai segala sesuatunya dengan kebenaran Firman Tuhan Sebelum kita lebih lanjut lagi, mari kita berdoa Bapak di dalam surga, tanti-intinya hamba mengucap syukur kalau pada hari Kamis ini kami boleh bersama-sama lagi Berjumpa dengan Jemaat Gereja Injili Firman Tuhan Kelapa Gading dalam acara gift menyapa Kami percaya Tuhan ketika kami mendengar, kami buka hati, kami mau menikmati kebenaran Firman Tuhan ini Dan setelah tayangan ini berakhir, pasti kami akan diberkati Pakai hambam untuk menyatakan isi hatimu dengan bahasa yang sangat sederhana Sehingga siapapun kami yang mendengarnya, kami mengerti dan kami diberkati Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Mari buka Alkitab kita sama-sama Yang terambil dari 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-7 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-7 Dan saya memilih tema hari ini Hidup karena percaya Hidup karena iman saudara Mari kita membacanya Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya bukan karena melihat Saudara menarik sekali dikatakan sebab hidup saudara dan saya ini bukan karena melihat Tetapi karena kita percaya Nah kita akan belajar saudara Percaya adalah Saya membuat catatan Percaya adalah Satu keputusan yang kita ambil untuk mempercayakan sepenuhnya kehidupan kita di dalam kendali Tuhan Sementara melihat Saya mendefinisikan adalah satu tindakan yang kita lakukan Untuk membuktikan sesuatu yang kita pikirkan dan pertanyakan Nah jadi kalau percaya dan melihat adalah satu tindakan yang mempercayakan sekaligus menyaksikan karya Tuhan di dalam hidup kita Jadi jelas yang dipikirkan oleh Thomas adalah saya harus lihat lubang di tangannya Makanya yang dia pikirkan dan akhirnya dia lihat Tetapi Tuhan Yesus bilang Thomas bahagialah kalau kau percaya walaupun engkau tidak melihat Hari ini saya mau mengajak saudara untuk hidup karena percaya Nah pertanyaannya adalah tindakan apa yang harus kita perlihatkan kepada dunia Bahwa kita ini adalah orang-orang yang hidup karena percaya Tentu hari ini kita dihadapkan pada persoalan dimanapun sedang membicarakan tentang corona Ya mari kita perlihatkan kepada dunia Kalau kita melihat corona ada dimana-mana Saya tidak melihat ada Tuhan kok Tuhan gak terlihat Tetapi saya percaya Tuhan yang tidak terlihat itu adalah Tuhan yang terus bekerja berkarya dalam hidup saya Sehingga saya berani mengatakan bahwa Tuhan yang tidak terlihat itu tetap menjaga dan melindungi hidup saya Katakan itu juga dalam hidup saudara Jadi kita semua tetap dilindungi Kita percaya sama Tuhan Walaupun kita belum melihat Tapi kita merasakan karyanya dalam hidup saudara Nah menjawab pertanyaan yang pertama Apa yang harus kita perlihatkan kepada dunia ketika kita percaya Bahwa Tuhan itu tetap berkarya pada situasi seperti ini Yang pertama di dalam Masmur 106 ayat yang ke-1 berkata Haleluya bersyukurlah kepada Tuhan Sebab ia baik Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya Jadi orang-orang yang hidup karena percaya Harusnya bisa memperlihatkan kepada dunia Bahwa hidupnya selalu bersyukur dalam segala keadaan Sekali lagi harus selalu bersyukur dalam segala keadaan Hari ini ketika saudara menyaksikan tayangan ini Sudahkah saudara bersyukur ketika saudara bangun pagi hari ini Biarlah itu pertanyaan yang bisa saudara jawab Sendiri apakah kita sudah bersyukur Dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Hidupnya akan terlihat dia selalu bersyukur Yang kedua tindakan apa yang perlu Atau harus kita perlihatkan kepada dunia Ketika situasinya lagi gak jelas seperti ini Yang kedua di dalam Matius 6 ayat 31 berkata Tentang sebab itu janganlah kamu khawatir Dan berkata apakah yang akan kami makan Apakah yang akan kami minum Apakah yang akan kamu pakai Berarti kan baik-baik ini adalah Sesuatu yang diingatkan oleh Tuhan Yesus Ketika dia khutbah di bukit Dan tiba pada saat hal kekhawatiran Dikatakan jangan kamu khawatir Jadi apa yang harus kita perlihatkan kepada dunia Ketika dunia ini sedang goncang Dunia ini sedang gak tahu mesti ngapain Orang-orang Kristen harusnya terus berani mengucap syukur Yang kedua orang-orang Kristen seharusnya Tidak boleh khawatir Karena akan ada selalu pemeliharaan Tuhan Hari minggu lalu waktu saudara mendengar khutbah Saudara pasti diingatkan untuk tidak khawatir Jangan takut akan ada pemeliharaan Tuhan Dan hari ini saya kembali menguatkan saudara Jangan khawatir Itu bukti engkau percaya Walaupun engkau tidak melihat Yang ketiga yang terakhir Apa yang harus kita perlihatkan kepada dunia Ketika kita berani berkata Saya percaya kepada Tuhan Yesus Secara kasat mata kita gak pernah melihat Tuhan Yesus Tapi saya percaya Ketika saudara mempercayakan dirimu kepada Tuhan Yesus Engkau merasakan jamahan, lawatan, puasa, pemeliharaan Yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah Matius 5 ayat 16 berkata Demikianlah hendaknya terangmu percaya di depan orang Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik Dan memuliakan bapakmu yang di surga Yang ketiga Saudara dan saya apapun keadaan hari ini Saudara harus berani Saya harus berani Hidup menjadi saksi Kristus Ketika orang sedang bingung Saudara tetap cerita tentang kebaikan Tuhan Ketika orang gak tahu apa yang akan dikerjakan 1-2 bulan ke depan Saudara dan saya harus tetap menceritakan bahwa Tuhan Yesus baik Jadi hari ini Hidup karena percaya Live by faith Akan terjadi Dan akan kita perlihatkan kepada seluruh orang di dunia ini Bahwa kita adalah orang-orang yang percaya Meskipun tidak melihat Yang pertama Selalulah bersyukur kepada Tuhan Yang kedua Jangan pernah tunjukkan kepada dunia engkau khawatir Yang ketiga Teruslah tetap menjadi saksi Kristus Saya percaya waktu kita lakukan tiga hal ini Saudara dan saya Akan membuktikan kepada setiap orang Bahwa kita orang percaya Tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan Yesus Kristus Amin Mari kita berdoa Terima kasih Bapak Kami belajar di waktu yang singkat Dengan bahasa yang sangat sederhana ini Tentang kebenaran firman Tuhan Kami mau percaya Kami tidak mau seperti banyak orang yang percaya Melihat dulu baru percaya Tapi kami mau percaya Karena memang kami sudah melihat karya Tuhan dalam hidup kami Dan kami janji hari ini Tuhan Kami akan jadi orang-orang Kristen Yang tetap selalu hidup Dengan cara bersyukur Hidup tidak khawatir Dan tetap akan mempermuliakan Tuhan Menyaksikan Tuhan Yesus Ada dalam hidup kami Terima kasih Bapak Mbak berdoa untuk semua yang telah menyaksikan tayangan ini Secara khusus Jemaat gereja Injili firman Tuhan Kelapa Gading Biarlah apa yang sudah mereka dengar Tertanam di hati mereka Dan hidup Menghidupi hati mereka Sehingga hidup mereka tetap selalu menjadi berkat Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Hambamu sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Terima kasih telah menonton